Namanya Ria Ricis, nama aslinya Ria Yunita, dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis Jadi teman-teman sekalian ada yang berbeda sangat mencolok antara saya dengan Ricis, antara adik saya nomor 2 dengan Ricis Adik saya nomor 2 sekarang berprofesi sebagai seorang dokter dan Ricis sekarang berprofesi sebagai seorang Youtuber Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru Tapi berbeda dengan Ria Ricis, Ria Ricis kalau muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang Jadi kalau orang tua saya ambil rapot, orang tua akan mengatakan wahai ibu guru, bapak guru, anak saya naik kelas atau tidak Jadi pertanyaannya beda, kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini Ranking 1 atau tidak, kalau dulu masih ada zaman ranking, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak Udah naik kelas aja, udah bersyukur luar biasa Ria Ricis menarik, kenapa dia gak suka belajar di sekolah teman-teman sekalian Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan Yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing, bu guru izin ke UKS Jadi cari-cari alasan supaya gak belajar pelajaran hitung-hitungan Karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami Apakah kedua orang tua kami yang mengatakan Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya Saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut Ayah dan ibu saya hanya mengatakan apa yang kamu suka Dan Ricis, Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni Semua pelajaran seni nilainya sempurna Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah Tapi orang tua mengatakan apa yang kamu suka Saya suka pelajaran seni, oke jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut Jadi orang tua kami mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing Memiliki potensinya masing-masing Dan skill atau potensi tersebut oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik Terutama pelajaran-pelajaran berhitung Tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni Dan orang tua kami mendukung seni tersebut Dan mendukung apapun hobi yang dia suka Sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah Dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan